Saudara kita awali informasi pertama dari Kota Malang. Tol Pandaan Malang Seksi 1 hingga 3 telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Tol ini digratiskan selama satu bulan dan siap melayani arus mudik lebaran. Senin siang Tol Pandaan Malang Seksi 1 hingga 3 atau dari Pandaan Singosari telah resmi bisa digunakan mulai hari Selasa. Tol sepanjang 30,6 km ini siap melayani arus mudik lebaran mendatang. Dengan adanya tol ini, potensi wisata yang terkoneksikan dengan tol diyakini bisa menumbuhkan perekonomian dan meningkatkan mobilitas jasa dan barang. Setiap harinya sendiri ada 65 ribu kendaraan yang melintas dari Surabaya menuju Malang yang menyebabkan kemacetan. Dengan adanya tol Pandaan Malang, diproyeksikan 70 persen atau 45 ribu kendaraan akan beralih melewati tol tersebut. Dengan adanya tol ini pun, waktu berkendara diyakini akan terpangkas hingga 2 jam. Selasainya tol ini kita harapkan dapat nanti mobilitas barang jasa orang semakin cepat, semakin mempermudah, dan secara kos juga semakin murah. Dan kita harapkan Malang Raya sebagai senternya pariwisata, juga di bidang pendidikan, saya kira ini akan sangat membantu sekali untuk pengembangan di bidang pariwisata dan pendidikan. Sebagai sosialisasi tol akan digratiskan selama 1 bulan hingga tanggal 12 Juni mendatang. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur